Jadi pada video konten kali ini saya akan membahas 3 tips cara membuat ayam suir ala abang-abang Ayam sekitar 1,5 kg ya teman-teman Ini daging menggunakan dada saya Jadi step pertama untuk membuat ayam suir sebelum direbus saya cuci terlebih dahulu Sampai bersih ya teman-teman Sangat simpel sekali yang tentunya Di sini saya bersihkan terlebih dahulu sampai bersih Yang pertama dibuang terlebih dahulu Sekaliginya kita cuci lagi ya Pokoknya ayamnya sampai bersih Saya beli 1 kg ayam itu dengan harga 30 Tadi saya membeli ayam 1,5 kg teman-teman Ayam 1,5 kg mendapatkan Satu, dua, tiga, empat, lima Lima dada ayam Daging teman-teman Ini ayam yang boiler Saya kasih air calor ya teman-teman Biar kalbunya bagus Tidak menggunakan air keran Dan disini untuk campurannya Saya menggunakan daun seledri secukupnya saja Video sebelumnya saya pernah membuat Cara membuat kalbu ayam ala abang-abang ya teman-teman Untuk campurannya menggunakan bawang bacem yang sudah saya buat Untuk takarannya bawangnya saya menggunakan satu sendok teh Dua sendok teh Ini kalbunya biar mantep Bawangnya bisa meresap sampai dageng ya teman-teman Udah gini aja langsung saja Saya akan rebusnya teman-teman Jadi untuk merebus ayam ini sekitar setengah jaman ya teman-teman Ketika nanti sudah mendidih Ditunggu lagi setengah jaman teman-teman Saya akan menutupnya terlebih dahulu Ini sangat simpel sekali teman-teman Jadi ini tadi sudah sekitar setengah jaman lebih ya teman-teman Kita buka Nah seperti ini Saya rasa ini sudah cukup ya teman-teman Tidak usah terlalu Empuk-empuk Karena nanti masih digoreng Nah kalbunya seperti ini Kita lihat dulu bentuk ayamnya Ini setengah mateng ya teman-teman Oke langsung saja Saya angkat lagi Jadi setelah saya angkat Saya pindahkan ke sini ya teman-teman Untuk nanti saya goreng Saya ginikan biar airnya menghilang Biar keset Nanti gorengnya setengah mateng saja Tidak usah terlalu mateng-mateng Jadi untuk menggoreng ayam yang sudah saya rebus tadi Cukup setengah mateng saja ya teman-teman Agar nanti ketika disuwir tidak terlalu atas teman-teman Nah jadi setelah digoreng setengah mateng seperti ini Nanti masih saya kukus ya teman-teman Habis dikukus baru saya suwir Nah jadi ayam sebelum saya gunakan Saya kukus terlebih dahulu ya teman-teman Seperti ini Setelah ini Baru nanti saya akan buat ayam suwir Terus saya gunakan ketika berjualan Gunanya untuk apa? Dikukus Agar empuk teman-teman Tidak atas Dan yang pastinya ketika disuwir nanti Menjadi lebih banyak ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton